Halo assalamualaikum selamat pagi berjumpa kembali di ADS channel hari ini saya kedatangan tamu Hai montor bit injeksi stater kasar ini montor enggak bisa bunyi kemarin tak dorong sampai ke bengkel terlalu membawa mata lagi Hai montor ini susah hidup terus kalau mau hidup tanda ini tanda ambil ini nyala kalau ini nyala montor ditarik berebet-berebet terus apakah masalahnya Mari kita cari bersama-sama terus gimana caranya untuk melihat motor ini bisa mengetahui apakah mempunyai kode terusakan dengan cara ini di jemper ini dilipas soket PLC nya kita lepas Oke ini Hai terus kita jemper bagian kiri ya bagian kiri dari ini semua untuk khusus motor Honda injeksi Hai untuk mengetahui kode kerusakan ini harus di jemper dulu baru bisa menentukan apakah motor ini mempunyai riwayat kerusakan atau tidak Hai ini ada warna kabel coklat sama hijau Hai jangan sampai keliru Hai untuk patokan ini ada soket sebelah kirinya ini Aduh ndak kelihatan yoh tolong dibantu ini patokannya patokannya sebelah kiri daripada kancingan semua motor kalau untuk bebek injeksi warnanya coklat sama hijau kalau untuk motor supra warnanya biru sama hijau ini kita jemper nah kayak gini guys kita jemper sebelah kiri dari kancingan warnanya coklat sama hijau kita jemper ini ada dua kerusakan guys ada dua kerusakan coba coba kita hitung bersama-sama satu dua tiga empat lima enam tujuh Oh satu lambat ini ada dua sensor yang rusak pertama tujuh kedipan tujuh kali yang kedua kedipan dua satu terus apa yuk kedipan dua tujuh kita buka kamus kita buka kamus dulu nah Halo sobat bengkel ini motor mempunyai riwayat kerusakan dua kali dua sensor yang rusak pertama kedipan tujuh kali yang kedua kedipan dua satu kedipan dua satu kedipan tujuh kali apa EOT engine oil temperature yang kedua dua satu U2 sensor sekarang kita akan melihat U2 dulu dua satu dulu ini sensor U2 nya ini apakah ini bermasalah di sensornya atau di kabelnya Mari kita coba kita lepas dulu Coba lihat ini kabel mau putus saya curiga di kabel ini yang mau putus ini bisa menyebabkan kode dua satu menyala ini ini kode dua satunya terus selanjutnya kode tujuh EOT apa itu EOT engine oil temperature gimana tempatnya coba kita cari nah ini ini sensor EOT nya ini nanti kita cek apakah kabelnya yang putus atau memang sensornya yang rusak ya nanti kita oke 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 ini sekun dari soket O2 sudah saya lepas ini coba lihat ini kabelnya putus ini penyebab dari pada sensor O2 akhirnya timbul kedipan dua satu ini penyebabnya kabelnya putus ini nanti kita sambung dulu terus hasilnya gimana kita saksikan bersama-sama Halo sobat bengkel ini sensor O2 yang kabelnya tadi putus sudah saya sambung dan sensor EOT sudah saya bersihkan dan mari kita akan saksikan bersama-sama apakah kodemil kerusakan 21 dan 7 masih menyala atau tidak biasanya masih menyala masalahnya kalau di sensor ini ada kerusakan kerusakan tersimpan di itu di ECF nya itu pasti itu pasti mari kita lihat bersama-sama kontak kita on kan ini nyala mati ini tidak ada kedepan tapi jangan tertipu untuk mengetahui sebuah kegagalan sejarah sejarah kerusakan motor tokat DLC harus kita jumper kontak off lagi kita coba dulu hai 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 coba kita lihat apakah ini nanti tetap menyala di 7 sama 21 kita lihat bersama-sama kontak kita on kan nah masih tersimpan 4 5 6 7 1 lambat 2 lambat 1 cepat terus gimana caranya ngeriset caranya menghapus kode kerusakan untuk motor Honda sangat mudah sekali enggak usah pakai alat yang aneh-aneh posisi tetap di jumper antara kabel hijau sama coklat ya jangan sampai keliru intinya sebelah kiri dari kancing-kancingan hai 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 terus kontak kita on kan hai 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 ini kedip kita lepas jangan lebih dari 5 detik pasang lagi hai 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 tapi tetap masih mengeluarkan kode ini sudah nyalanya sudah terang sekali tanda riset TN ECME riset O2 sudah berhasil kita bunuh kita ofkan lalu di sensor EOT oke gimana caranya inggriset tetap posisi DLC tetap di jumper EOT kita lepaskan ya kayak gini ini kita gabung kita jumper nah ini kita jumper kayak gini enggak mungkin keliru coklatnya cuma dua tiga DLC jangan dilepas tetap posisi tetap terjemper ini juga terjemper naik kontak kita on kan kita lihat tanda di sini ini nanti kedip lima kali jumper EOT kita lepas satu dua tiga empat lima lepas ini nyala terus cepat berarti tanda riset berhasil kontak kita matikan terus kita pasang kembali kalau riset ini berhasil tanda mil ini akan nyala terang ini tetap kita jumper kita akan coba Bismillah ini tidak ada kedipan ini nyala terus berarti riset berhasil ini riset sudah berhasil terus kita akan kembalikan motor ini ke motor pabrikan mode 1 terus gimana caranya soket DLC tetap di jumper kayak gini soket DLC tetap di jumper sebenarnya ada mode sampai 4 1 2 3 4 cuma untuk keluaran pabrikan kontor rayon itu pakai mode 1 intinya rodo irit semakin tinggi modenya semakin boros gimana caranya membuat mode 1 cukup mudah ini posisi kontak off kita kontaknya kita aku gerak aku posisi kontak di off kan tuas kita tarik kita tarik pole tuas bias kita tarik pole kontak kita on kan setelah ini nanti kedip dilepas nah ini ini kedip lepas nanti kedip cuma 1 kali tandanya mode 1 lihat nah mode 1 lap 1 kali ini tandanya mode 1 kontak kita matikan kalau mode 2 ya tarik gas 2 kalau mode 3 tarik gas 3 kalau mode 4 tarik gas 4 kali itu aja cara nih gampang kan kontak kita pastikan jumper dlc kita lepas kita hidupkan motornya apakah enak apakah terlalu supaya ini motor sudah selesai motor sudah saya riset kembali kode kotor kerusakan sudah saya hapus tapi belum tentu motor ini tidak berebet intinya untuk kerusakan di sensor sudah saya hapus tapi kalau masalah berebet faktornya banyak bisa dibusi bisa dicobusi bisa di full pump bisa di saringan full pump itu banyak, nanti kita cek satu per satu itu dulu tutorial dari saya semoga bermanfaat dan jika suka dengan video ini mohon like, komen, share, subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh